Saudara Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara, lalu bagaimana dengan tanggapan dan juga upaya penasihat hukum meringankan hukuman? Sudah bergabung bersama kami, sudah ada kuasa hukum atau penasihat hukum dari terdakwa Richard Eliezer, Stella Masengi. Selamat malam, Mbak Stella. Mbak Stella, tadi sore kita sama-sama melihat bagaimana kemudian Jaksa membacakan tuntutan kepada terdakwa Eliezer 12 tahun penjara. Ini lebih berat 4 tahun dari Putri Chandrawati. Tentu logika hukum publik ini bertanya-tanya, dipertanyakan. Kok bisa ya kemudian terdakwa Richard Eliezer ini mendapatkan hukuman lebih berat? Anda melihatnya seperti apa sebagai penasihat hukum dari Richard Eliezer? Kami sebagai penasihat hukum dari Richard Eliezer memang menilai ini ada sesuatu yang mencidirai keadilan bagi masyarakat. Jadi apa yang disampaikan dalam tuntutan Jaksa ini juga mempertimbangkan banyak hal dari kata-kata kesidangan yang sudah terungkap. Dan salah satu contohnya juga dari posisi jisi yang gimana Richard Eliezer ini. Kotak Pandora ini terbuka. Jadi apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer? Kejujurannya, keberanian untuk menungkap kejujuran, menungkap cerita yang sebenarnya menjadi tidak ada satu pertimbangan yang baik. Jadi menungkapkan hal-hal yang mungkin menurut saya sepeda. Ini seperti formulanya saja. Tidak melihat lagi dari sisi kemanusiaan juga. Oke. Oke, ini dari penasihat hukum sendiri memang menyebut atau menilai ini tuntutan dari Jaksa ini mencidirai hukum. Nah, kalau Mbak Stella dikatakan Jaksa kalau memang Eliezer ini adalah tidak bisa ditampik eksekutor pertama yang kemudian menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Tangkapan Anda? Memang dikatakan Richard Eliezer ini adalah hukum, memang hukum, itu tidak berdiri sendiri. Kan sudah dibelaskan dan peringkat dalam persidangan juga. Hukum, kita adalah hukum, masih masuk dalam satu jenis alat. Tapi Eliezer ini adalah alat dari pemerintah. Siapa yang menjadi perintah? Siapa inisiatornya? Oke, jadi Anda menyebut memang walaupun memang eksekutor pertama adalah terdakwa Richard Eliezer, namun Richard Eliezer ini hanya menuruti perintah. Namun Jampidum sebelumnya juga mengatakan bahwa ini sudah sesuai yang dibacakan tuntutannya oleh Jaksa. Seperti apa Anda melihatnya? Dan tentunya Jaksa akan mempertahankan dari dapur mereka. Kita akan memuatkan dalam penentukan mereka. Itu memang menjadi satu kewanganan dari penduduk wajiban mereka. Semua berdasarkan untuk kami. Karena mereka sudah membuat dasar kemudian. Hanya yang sangat disayangkan adalah kembali lagi. Kepada nilai nilai keadilan dan kemanusiaan. Apa yang sudah Richard Eliezer ini lakukan? Apa sih isi dari penentukan dan penentukan? Apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan untuk dapat menentukan baik Pak Mikro, baik Riki, baik Keri Sambor dan Sri Pandawati. Itu kan sebagian besar. Itu adalah yang kandil daripada kejujuran Richard Eliezer yang bisa membuka. Terang benar-benar berkara ini. Apa yang ada Richard Eliezer? Apakah dapat membuktikan kesalahan peristiwa yang terjadi? Apakah Pak Mikro Sambo dan Putri Candawati dapat masuk dalam konsep persidangan seperti ini? Anda melihat kemudian terdakwa Eliezer ini dengan kejujurannya menguak fakta. Kemudian akhirnya terseretlah, terkuaklah kemudian Richard Eliezer, Sambo dan juga Putri Candawati. Nah, dalam kasus ini apakah Anda melihat nantinya hakim juga akan mempertimbangkan Richard Eliezer sebagai penguak fakta atau justice kolaborator? Ya, tentunya tidak dapat dikendiri. Kami memang berharap pastinya akan berharap sana. Karena dari contoh ya, mungkin kita bisa mengingatkan balik pasti dengan dari awal. Akin sendiri juga sudah menyampaikan bahwa hukuk Eliezer yang membuka kepatan Dora ini sehingga bisa terungkap adanya istriwa pembunuhan terhadap pembunuhan. Oke, terakhir singkat saja. Untuk pekan depan sudah disiapkan berarti dari sekarang ya untuk nota pembelaan dari terdakwa Richard Eliezer? Mbak Stella? Ini saja kita menyiapkan yang terbaik untuk Richard Eliezer sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang ada, dengan bukti pendukung yang ada dan memang tidak dapat dikendiri juga dari apa yang sudah menjadi dari Eliezer ini. Yang ditutupkan sebagai justice kolaborator itu dalam undang-undangnya sendiri juga dan aturannya sendiri itu semua dapat membangsa merungankan bagi Richard Eliezer. Di mana rasa keadilan bagi orang kecil, kita masih sangat mengharapkan kepada Majelis Hakim, kita harapkan sangat hati murahnya untuk tertutup, untuk melihat bahwa masyarakat Indonesia juga melihat bahwa keadilan itu masih ada. Itu yang kita harapkan dari Majelis Hakim. Oke, oke. Jaksa sudah membacakan tuntutan terhadap Richard Eliezer, 12 tahun penjara pekan depan. Richard Eliezer akan membacakan nota pembelaannya di depan sidang. Terima kasih informasinya penasihat hukum dari terdakwa Richard Eliezer setelah masa ingin telah bergabung bersama kami dalam Sampai Indonesia Malam.